Presiden Jokowi-Dodong melepas langsung pengiriman bantuan kemanusiaan tahap 2 ke Gaza, Palestina. Bantuan seberat 21 ton tersebut dikirimkan menggunakan dua pesawat dari lapangan udara Halim Perdana Kusuma. Pemerintah Indonesia kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Palestina. Presiden Jokowi-Dodong melepas langsung bantuan tahap 2 ke Palestina berupa makanan, obat-obatan, perlengkapan rumah sakit, serta berbagai kebutuhan lainnya di lapangan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Bantuan kemanusiaan seberat 21 ton ini merupakan sumbangan dari pemerintah yang dianggarkan sejumlah 31,9 miliar rupiah. Selain dari pemerintah, bantuan juga disumbangkan dari perusahaan dan masyarakat. Dan selain bantuan kemanusiaan Indonesia juga akan terus memberikan dukungan politik bagi Palestina. Dan sebagai salah satu utusan khusus OKI, Menteri Luar Negeri Indonesia juga sedang berada di beberapa negara untuk menggalang dukungan agar kekejaman di Gaza segera dihentikan, dilakukan sesegera mungkin gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan bisa masuk dengan baik untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza. Sama seperti bantuan tahap pertama, bantuan akan dikirimkan melalui Al-Arish, Mesir, kemudian akan disalurkan ke Gaza. 4 November lalu, pemerintah Indonesia telah mengirimkan bantuan kemanusiaan tahap pertama ke Palestina berupa 51,5 ton makanan, alat medis, selimut, dan kebutuhan lainnya. Dari Jakarta, Zingka, Neila, Senida Aditya, TV One mengabarkan.